Penanganan angka kemiskinan menjadi prioritas program Pemkap Madiun, salah satu upaya yang dilakukan dengan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Tahun 2022 ini, program RTLH menyasar sebanyak 245 rumah. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH terus dilaksanakan pemerintah Kaofaten Madiun dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2022 ini, Pemkap Madiun telah menganggarkan senilai 3,675 miliar rupiah. Anggaran tersebut bakal diserahkan kepada 245 penerima bantuan Rehab RTLH. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kaofaten Madiun, Hari Pitoyom, jelaskan. Sesuai data, jumlah RTLH di Kaofaten Madiun tercatat 1.638 rumah. Untuk tahun ini dapat direhab 245 rumah menggunakan dana ABWD Pemkap Madiun tahun anggaran 2022. Setiap penerima Rehab RTLH mendapatkan 15 juta rupiah. Setiap penerima Rehab RTLH itu adalah menindaklanjuti dari Kursan Bupati terkait dengan daftar penerima bantuan. Penerima Rehab RTLH itu tertolong dalam Perkub nomor 30 tahun 2019. Kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi. Seantaranya akan disiaparkan ke arah Indonesia. Kemudian memiliki penghasilan di bawah minimum Alpaten. dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Ahmad Dawami serta Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto menyerahkan bantuan RTLH secara simbolis kepada warga penerima program tersebut. Program ini bagian dari penanganan kemiskinan hingga upaya pencegahan stunting. Dengan hunian yang layak, warga dapat beraktivitas lancar didukung dengan kondisi lingkungan yang baik. Program ini harus send and deliver. Harus tempat sasaran, harus nyampe duen. Sesuai dengan yang direncanakan. Kita berpikir ini saya dan Pak Wahyu, saya berpikir ini lama. Artinya semuanya harus menjamin kesuksesan dalam program RTLH. Ini bagian dari solusi dari berbagai permasalahan, permasalahan pendidikan, permasalahan kesehatan, bagaimana derajat kesehatan, derajat pendidikan bisa naik, ya itu termasuk salah satu stunting. Ini solusinya. Jadi banyak hal yang bisa terurek permasalahannya dari program RTLH untuk nyanyi yang bersukses. Bupati berharap peran serta masyarakat sekitar penerima bantuan RTLH untuk turut membantu serta gotong royong dalam pembangunan nantinya. Selain penyerahan bantuan RTLH, di pendopo muda geraha ini juga dilakukan sosialisasi tentang program RTLH tersebut. Sosialisasi ini melibatkan kejaksaan hingga kepolisian agar program RTLH dapat dijalankan sesuai aturan.